Baik, terima kasih. Sesi yang kedua ini kita akan bicara terkait vaksinasi, atau judulnya itu Hapus Keraguan Terkait Vaksinasi dan Dalam Binggai Ohwa Islamiyah. Para Kiai semuanya, sebelum nanti Kiai Seiful Bahrui akan menyampaikan, saya sedikit memberikan pengan, apa istilahnya, ilustrasi, ini survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, yaitu salah satunya Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan, Kementerian Agama, menunjukkan responden 54,37 persen responden siap divaksin COVID-19, tapi ada 9 persen, 9,39 persen tepatnya, itu menolak untuk divaksin, dan 36,25 persen itu masih belum memutuskan, atau mungkin dalam hal ini bisa dikatakan masih ragu-ragu begitu, terkait vaksin begitu. Ini survei yang dikeluarkan oleh Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan, Kementerian Agama. Indikator politik Indonesia itu juga pernah melakukan survei, itu 53,5 persen percaya bahwa vaksin dapat mencegah COVID-19. Sedangkan angkanya cukup signifikan ini, cukup tinggi, 30,3 persen menyatakan masih tidak percaya bahwa vaksin itu bisa mencegah COVID-19. Dan terakhir, ini saya kumpulkan dari beberapa lembaga survei, lapor COVID-19 bekerja sama dengan Lab Intervensi Sosial dan Krisis Fakultas Psikologi UI, dan Social Reliance Lab NCU, ini dari Singapura, dari 57.231 responden, sepertiga responden, atau 10.789 orang khawatir bahwa vaksin COVID-19 itu tidak halal. Kira-kira begitu. Padahal fatwa MUI sudah mengularkan terkait halalnya. Ini survei ini menunjukkan menarik, fenomena di survei ini ternyata banyak juga orang yang masih ragu, atau masih belum yakin terkait dengan vaksin. Oleh karena itu, akan dikupas lebih lanjut oleh Kiai Saiful Bahri. Tafadol ya, Syekh, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Kabir, walhamdulillah, kisirah, subhanallah, ibu kratuh, wa arsiyah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah amma ba'ala. Yang saya hormati, Ketua MUI, Yang saya hormati, Wakil Sekretaris Jenderal, Majlis Ulama Indonesia yang membidangi Ufuhwa Islami ya, Bapak Doktor G.H.J. Adi Pakhundi, NMA yang sekaligus tadi menyampaikan sambutan dan juga mengundukasi secara resmi. Yang saya hormati, Buya Syekh G.H.J. Adnan Harahaf, Ketua Komisi Ufuhwa Majlis Ulama Indonesia, para pimpinan dan anggota Komisi Ufuhwa, para pimpinan komisi, lembaga maupun badan di lingkungan Majlis Ulama Indonesia, kemudian para ketua dan juga pimpinan dan juga komisi kuat Majlis Ulama Indonesia, Provinsi se-Indonesia yang hadir melalui job pada kesempatan hari ini, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan pondok pesantren, hadirin dan hadirat, jamah zumiyah yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, rangkaian acara yang kita selenggarakan ini, saya mengatakan Alhamdulillah ini, hampir berjalan tuntas. Bahkan saya sudah kehabisan kata-kata untuk menyampaikannya, karena sudah habis turean semua. Tinggal bicara memang khusus vaksin sedikit saja. Karena kalau vaksin kita urei juga, barangkali bukan saja tidak cukup waktunya, tetapi persoalannya memang ada sedikit perdebatan-perdebatan, tetapi kita ikutlah dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mujiz selama Indonesia, terutama fatwa-fatwa terkait vaksin. Paling tidak nanti kita bisa share, kalau memang banyak yang belum mendownload misalnya, itu kan ada sekitar 4 fatwa mengenai vaksin. Nah saya mungkin lebih menyebutkan sebagai pointer saja. Jadi poin-poin yang sudah saya tadi dengar dari Puyana, saya dengar dari K. Arif Pak Rudin, saya dengar dari Pak Kieta Seripin, dan juga Bapak-Bapak yang sudah menyampaikan pendapatnya, sarannya, maupun pertanyaannya, itu saya sedikit ramkum dalam poin-poin ini. Saya tulis. Supaya tidak menghabiskan waktu saya itu, dan akan memberikan sebanyak-banyak kesempatan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim yang pertama, tadi, bahwa COVID-19 ini yang telah mewabah dunia, kurang lebih, katakanlah Pak Kieta Seripin mengatakan 17 bulan, atau bahkan kurang lebih 2 tahun, sudah di luar negeri, itu saya lihat datanya baru dibuka, ada 192 juta lebih orang di dunia terpapar, dan 4,2 juta di antaranya itu sampai meninggal dunia. sementara di Indonesia sendiri kemarin itu 2.983.830 orang yang kena. kemudian 77.585 di antaranya meninggal dunia. ini yang sampai dengan kemarin, belum data yang siang nanti. jadi sehingga saat ini bahwa COVID-19 beserta varian barunya, masih merupakan ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan diwa manusia. poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, pendek saja, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. kemudian poin berikutnya, bahwa yang ketiga itu, Islam sebagai agama yang sempurna memiliki misi yang paling mendasar, yaitu memelihara jiwa. nah ini kalau di dalam istilah Imam Ghazali, ada yang disebut Al-Usulul Khomsa. kalau yang populer kita menyebut dengan Al-Burriyatul Khomsa. ya Khomsa. nah itu mengenai memelihara jiwa, pertama meriah agama tentu saja, kemudian yang ketiga memelihara jiwa, kemudian yang ketiga memelihara akal, kemudian yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima memelihara harta, Yusulmar. saya kira kita sedang berbicara mengenai memelihara jiwa. dan itu adalah tugas kita, dan lebih-lebih para ulama. di samping tugas negara. apadah di dalam konteks MU ini, kita punya program yang disebut dengan Himayatul Ummah, melihara umat. poin yang keempat, ini baru tugas ulama adalah memiliki peran yang strategis dalam melindungi umat atau Himayatul Ummah, dan bersama-sama dengan pemerintah, atau Umaroh melindungi segenap bangsa Indonesia. di sini terjadi sinergitas antara ulama dengan Umaroh dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan pemeliharaan jiwa ini. kelima, MUI dalam upayanya untuk melindungi umat dan segenap bangsa dari wabah yang mengancam keselamatan jiwa, telah mengeluarkan sejumlah fatwa, beberapa di antaranya terkait dengan vaksinasi, untuk memperkuat imunitas kolektif sebagai ikhtiar untuk menangkar virus COVID-19. Jadi MUI kan terkait dengan ibadah, itu bagaimana ibadah di masa pandemi, bagaimana kemudian tata cara sholatnya orang yang pakai APD, kemudian juga bagaimana mengenai zakat, saudara, kok bisa enggak dialokasikan lebih banyak kepada situasi kedaruratan dan sebagainya, itu semua ada di fatwa-fatwa MUI. Dan yang lebih khusus terkait dengan vaksin, itu setidaknya saya mencatat, ada empat fatwa. Yang pertama adalah fatwa MUI nomor 27 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk Sinovac, itu buatan Cina. Yang kedua fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac, Life Science, itu yang bekerjasama dengan Bio Farma, Persero. Yang ketiga fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Kemudian yang keempat, fatwa MUI selama Indonesia nomor 14 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Nah, di dalam fatwa ini memang ada diktum-diktum yang mungkin penting untuk dipikirkan dan kemudian diresapi dan kemudian bisa dilaksanakan karena sebagai sebuah hukum bagi kita di MUI. Tapi rata-rata semua itu memuat fatwa seperti begini. Bahwa dalam fatwa MUI itu disebutkan, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Itu kan dasarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yair Fahuddin, antara lain di teks-tek Al-Quran, kemudian juga teks-hadis, begitu banyak. Dan di dalam teks ulama itu jelas juga. Bahwa disebutkan misalnya, Jadi berobat dengan obat, kemudian menjaga diri dari wabah, kemudian menghindar dari berlindung kepada tembok yang sudah miring, itu hukumnya wajib. Itu teks-tek seperti ini kita baca di tafsir-tafsir Al-Quran, maupun di tafsir-tafsir hadis, itu begitu jelas. Saya kira ini lantasan-lantasan yang juga dimasukkan di dalam diktum pertimbangannya oleh medis ulama Indonesia. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan saja dari beberapa kurian itu sebagai satu catatan dan harapan bahwa satu, keberhasilan vaksinasi akan dapat mengujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity sebaliknya kegagalan program vaksinasi tidak saja mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi juga mengakibatkan pemubaziran ratusan pulau rupiah anggaran untuk pengadaan vaksin dan biaya operasional tenaga kesehatan. Jadi ini mungkin kalau ditambah sedikit perkataan atau pembicaraan bahwa kan harus tercapai. Katakanlah 70 persen seperti disyaratkan oleh WHO. Kalau tidak tercapai, itu mubazir. Jadi artinya penularan itu akan terus terjadi berdasarkan teori kesehatan. Dan kemubaziran itu juga terlihat pada anggaran yang ratusan triliun sudah dibelanjakan untuk membeli vaksin dan kemudian juga sebagian yang dipakai untuk tenaga kesehatan dan seterusnya itu menjadi sia-sia, katakanlah gitu. Karena itu mau tidak suka atau suka tidak suka, mau tidak mau gitu ya. Itu harus kita sukseskan program vaksinasi ini. Karena kalau setengah gitu, itu juga rugi itu semua. Bukan hanya rugi secara ekonomi yang sudah dibeli dan sebagainya itu. Tapi herd immunity tidak terjaga, tidak terjadi, sehingga penularan boleh jadi masih berlangsung bahkan mungkin dengan varian-varian baru. Jadi sekali lagi katanya tidak ada hal yang lain yang bisa disampaikan kecuali suka, tidak suka, mau tidak mau harus sukses program vaksinasi. Yang kedua, umat Islam dan sendap warna diajak untuk memiliki kesadaran datang jawab untuk memelihara kesehatan dan keselamatan jiwa. Ini menggabungkan dan tidak mempertentangkan antara takdir dan iftiar, antara hakikat dan syariat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu harus kita lakukan. Yang terjadi di masyarakat kan saya melihat, ya mohon maaf kurang kali kalau kacamata saya kurang begitu jelas melihat misalnya, kok orang seperti mempertentangkan antara keimanan dari satu sisi kepada Allah SWT, dan ketakutan kepada sesuatu yang bersifat makhluk. Padahal dalam konteks agama, kita lihat Nabi, begitu hijrah, kamarnya saja sudah digantikan oleh Sedina Ali, kemudian begitu dikepung oleh tentara, katakanlah Kapri Quresh, beliau itu bersembunyi. Jangan sampai kita mempertanyakan, apakah Nabi itu takut kepada Allah, apa takut kepada Kapri Quresh? Jadi ini satu paket. Saya kira cara berpikir, ahlus sunnah wal jamaah itu satu paket. Kita bukan jabariah yang mempersilahkan segala itu dari Allah, tapi upaya itu harus maksimal. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi. Kenapa sih Nabi sampai ngumpet? Kenapa sampai masuk gua? Saya kira itu. Ikhtiar itu memang harus maksimal, harus optimal. Kemudian takdirnya memang dari Allah SWT. Padahal itu kan dijamin oleh Allah, bahwa Nabi suruh hijrah itu pasti selamat. Tapi Nabi nggak petantang-petenteng, walaupun sudah dijamin selamat. Tapi tetap itu adalah ikhtiar. Misalnya, yang lain juga begitu. Bagaimana ketika melihat orang kusta, Nabi mengatakan, وَفِرُّ مِنَ الْمَجَدُّونَ كَمَتَ فِرُّ مِنَ الْأَسَلُ Larilah engkau dari penyakit kusta itu, menghindari wabah kusta itu, sebagaimana engkau lari dari perkaman sinar. Itu di Soheb Bukhori begitu, tekstnya. Jadi artinya memang usaha. Jangan ada kusta, nggak apa-apa, tergantung takdir Allah, tidak bisa begitu. Itu Nabi yang mengajarkan bahwa kita bukan takut kepada kusta, memang itu ajaran Nabi. Jadi, kok lebih takut kepada kusta daripada takut kepada Allah? Tidak. Jadi konsep yang saya kira penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana tadi menggabungkan, mensinergikan antara takdir Allah dengan ikhtiar kita, antara hakikat dan syarihan. Karena itu misalnya, ketika dalam kondisi normal, tadi itu masjid, mesti dimakmurkan. Ya, amur masajid. Di mana-mana harus begitu. Teksek hadis juga dimiklian. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya seperti diriwayatkan di dalam sahih Bukhari itu, Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Nabi memberitahkan Bilal bin Rambah ketika azan, dalam situasi ketika itu ada iklim yang, katakanlah ekstrim, cuaca ekstrim, supaya kalimatnya ditambah di dalam azan itu. Dengan kalimat, di dalam teks lain, diwayat-wayat lain, dikatakan diwayat-wayat lain dikatakan jadi artinya dalam kondisi tertentu, sholat itu ya lebih baik di rumah. Bukan berarti masjid itu tertutup, tidak dikatakan demikian, tapi artinya sholat di rumah itu menjadi satu upaya, ikhtiar penyelamatan dari cuaca yang buruk, dari wabah yang melanda, dari penyakit atau keselamatan yang mungkin terancam. Saya kira itu. Dan teks-tek hadus mengenai itu di Sahih Bukhari dan Baru Wakitab Hadis itu saya kira sangat banyak. Itu saya contoh saja, ini mungkin agak lebih panjang saya menyebut, karena di masyarakat telah terjadi demikian. Wah, ini masih ditutup, jolim pemerintah, dan seterusnya, dan sebagainya. Padahal teks Nabi sudah jelas, dalam kondisi tertentu, sholat itu di rumah. Walaupun tidak ada kalimat, tutup masjid, tidak ada. Masjid tadi bisa digunakan untuk yang lain-lain dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Dan di fatwa ulama kan jelas, di majiz ulama. Bahwa di zona merah, sebaiknya rufsuh itu diambil, sholat di rumah. Zona hijau, tidak ada masalah, tapi tetap protokol kesehatan harus dilahirkan dengan sebaik-baik. Kemudian yang bareng kali terakhir, yang saya sampaikan bahwa, dengan bimbingan dan ajakan para ulama, diharapkan tidak ada lagi keraguan umat dan segenap warga untuk bersama-sama mensukseskan program vaksinasi COVID-19. sebagai istiar untuk kesehatan dan keselamatan jiwa. Saya kira ini mungkin bisa saya sampaikan sebagai catatan-catatan saja, karena saya mau buat kesimpulan juga tadi sudah dari Pak Sri Fin, Narasumber, kemudian dari Buya Adnan, dari Pak Sri Fin, itu semua sudah kesimpulan, kesimpulannya. Saya kira itu nanti kita lanjutkan dengan barangkali ada, katakanlah sumbang saran, masukan, dan sebagainya. Tidak usah satu persatu, Pak Arief, biarkan saja bicara semua, nanti mungkin saya menanggapi sedikit saja. Saya kira akan lebih banyak masukan-masukan ketimbang pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin kalau saya menyampaikan satu saran bahwa, tidak perlu kita memperdebatkan soal fatwa yang sudah dipatwakan. Misalnya AstraZeneca kan disebutkan fatwanya haram kalau itu, tetapi dalam keadaan darurat dan seterusnya bisa digunakan dan diajukan untuk digunakan. Kalau Sinovac, jelas disebutkan sebagai toyim, suci, dan halal. Jadi saya kira halal seperti itu tinggal dibaca saja, dibihat saja, tidak perlu diperdebatkan karena forumnya mungkin terbatas juga untuk perdebatkan. Nanti ada perbedaan juga dengan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur, itu memakai koedah istihala. Jadi sesuatu yang sudah bercampur, ya ada, memang dikiaskan kepada sesuatu yang tercampur dan kemudian boleh. Saya kira tidak perlu kita membicarakan soal ini, tapi soal-soal yang terkait dengan bagaimana kita melaksanakan vaksinasi dengan sebaik-baiknya, dukung program pemerintah ini, karena itulah kuncinya, salah satunya sebagai istihar kita, sebagai manusia, untuk meminimalisir, bahkan kalau bisa, menilihatkan sama sekali yang namanya wabah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pikir tadi sudah sangat jelas dan gamblang disampaikan oleh Kiai Saipul Bari, mulai dari sisi syariatnya, itu juga sudah kita harus mensukseskan dan mendukung terkait dengan pelaksanaan vaksin maupun vaksinasi. Baik, masih ada waktu sekitar 45 menit, kita, maka sesuai dengan yang disampaikan Kiai Saipul Bari, saya persilahkan saja kepada para Kiai semuanya untuk menyampaikan masukan dan pendapatnya, sehingga nanti kita bisa tindak lanjuti di tingkatan Komisi Ukuah. Terima kasih, moderator. Ya, saya juga harus salam hormat kepada Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, para narasumber, para peserta halako dari berbagai daerah, dari berbagai kawasan, dari berbagai disiplin, dari berbagai unsur. Saya, Mirtah Fakih, sesuai dengan namanya, Tafa Ulan, selalu mengawali. Posisioning vaksin, sebagaimana yang disarankan tadi oleh Kiai Saipul, bahwa ini kita membahas vaksinasi saja. Tidak usah fatwa yang kita bahas itu. Memang betul? Karena ini bagaimana posisioning vaksin itu. Dalam situasi tertentu, sebagaimana dalam Ahkam Sultania itu disebutkan, oleh Al-Mawarti dalam adab Duniawarti disebutkan, siapapun dari kalian, kalau belum punya beras, carilah beras. Tapi ketika sudah dapat beras, yang sudah punya beras, ya segeralah beribadah. Ini bisa kita jadikan rujukan untuk posisioning vaksin. Karena situasinya ini sudah situasi darurat, bukan sekedar hajat menurut saya, karena sembrona sedikit saja sudah mati, jadi ini sudah Al-Hajjah, Tanzilu, Mangzilatot, Baru Roti, sehingga siapa yang belum vaksin, segeralah vaksin. Sehingga vaksin adalah wajib. Menjalankan vaksin adalah ibadah. Saya kira itu sebagai umat beragama, kita sebagai Muslim itu, meyakini apapun yang kita lakukan, ini karena kita tunduk pada dawuh, pada titah yang maha kuasa, agar kita tidak menjerumuskan tubuh kita, menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Kalau mau dianalisis lagi, kita juga perlu mengakses dengan the philosophy of body. Filsafat tubuh kita ini. Terkait dengan kepemilikan terhadap tubuh kita ini. Kita ini punya kepemilikan mulut atau tidak? Kalau kita sudah semuanya yakin bahwa yang ada pada diri kita ini adalah titipan, sehingga kita akan mempertanggungjawabkannya, maka langsung saja bahwa tubuh kita ini adalah titipan. Hidup kita ini adalah titipan, adalah amanah, yang harus kita jaga sedemikian rupa. Maka ketika vaksinasi, tadi PPKM itu sebagai upaya-upaya untuk pencegahan, kemudian ini vaksin pun juga pencegahan yang lebih mendalam, lebih ke dalam, lebih pada tubuh. Bukan sekedar, jadi tetap upaya pencegahan dalam tubuh, kalau tadi itu PPKM itu pada lingkungan, bagaimana lingkungan kita, biaya yang kita tidak terjebak. Kalau ini vaksinasi, ini sudah karena kita tidak bisa lagi menghindari untuk hidup bersama virus itu, maka kita harus menghadirkan virus dalam tubuh kita. kata-kata harus, ini saya kira juga bukan mengada-ada, atau negara tidak, tidak arogan tidak, tapi negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk melindungi segenap bangsanya. Nah, kita sebagai masyarakat, atau sebagai manusia yang masuk dalam tataran komunitas tertentu, yaitu sebagai anggota atau sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia, sudah barang tentu kita patut hadir di kalangan warga kita, sekurang-kurangnya badai keluarga kita, pada tetangga kita, tetangga dalam skala ring satu, ring dua, ring tiga, sampai ring-ringnya itu, ini bagaimana sosialisasi vaksin sebagai, jadi menjalankan vaksin itu tak ubahnya dengan menjalankan sholat. Karena vaksin sebagai sarana untuk menjaga hidup, maka lilwasail hukmul makosif. Saya kira kaedah-kaedah demikian ini bisa disampaikan, bisa diderivasikan secara ringan untuk di dalam sosialisasi itu, dan kita mendampingi warga kita, apakah melalui klinik kita, apakah melalui masjid taklim kita, atau melalui masjid kita, semuanya hadir untuk warganya, untuk menjaga hidup masyarakatnya. Ketika orang disuruh isoman, ya kita tanggung jawab, kasih makan, yang isoman itu penuhi kehidupan-kehidupan pokoknya. Tidak bisa lagi kita katakan, oh negara harus hadir ini, ini. Kita bisa dikata, kita pertama kali, memang ada keterlambatan, oke terlambat, daripada tidak sama sekali itu bagus, tapi kita sebagai warga, sebagai orang yang ada pada titik terdekat dari warga kita, yang katakanlah melakukan isoman itu, itu kan kewajiban. Sehingga jangan-jangan kita itu, ketika ada warga yang isoman, kemudian dia harus memenuhi kebutuhannya, kemudian sementara di sini kita harus Jum'atan memanuhi, kita bisa meninggalkan jamaah itu, kita bisa tidak melakukan Jum'atan untuk membantu, untuk memenuhi apa menjadi kebutuhan warga kita yang sedang isoman butuh. Kita juga bisa melakukan, saya kira begitu ya. Ya, siap Pak Giyai. Saya kira begitu. Sudah kita tangkap, usul atau pemikirannya Pak Giyai, bagaimana kita sebagai majelis ulama, itu juga berperan di tengah-tengah masyarakat, mensosialisasikan ya Pak Giyai. Ya, kata kuncinya adalah, Jadi beragama dalam tindakan, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Kiyai Miftah, atas pencerahannya kepada kita semuanya. Tahu-tahu ya Kiyai, yang mau menyampaikan, bagaimana sejujurnya peran, tadi yang juga sempat disampaikan oleh Kiyai Miftah adalah, bagaimana peran MUI dalam pandemi COVID ini, mobil khusus terkait dengan program vaksinasi. Apakah, saya kurang paham juga di MUI provinsi, seperti apa. Kalau yang di pusat, insya Allah sudah ada gerai vaksinasi, untuk masyarakat. Kalau yang di provinsi, mungkin bisa diberikan gambarannya, para Kiyai semuanya, yang MUI yang ada di provinsi. Tahu-tahu, ada yang menyampaikan, dari provinsi. yang dari provinsi, siapa ya? Prof. Asmuni, ada ini? Jawa Timur, ada Jawa Timur. Oh, Jawa Timur tadi, ada itu. Jawa Timur. Saya kira dipanggil saja, Ustaz, dipanggil saja, diminta untuk ngomong. Saya kira. Silahkan. Ya, turunan daerah-daerah, kita tunggulah. Dari Jawa Timur ada ini? Tafatong, MUI Jawa Timur. Oh, masih di ini. MUI Jawa Timur. Tafatong, ya. Ustaz, ya. Terkait peran MUI dalam penanganan COVID, ada yang dari, atau yang lain? Dari Lampung mungkin, ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Daris Matarutara, Pak. Ya, Prof. Silahkan. Matursun. Ini kini, pokoknya kesibukannya luar biasa. Ya, yang nguci lah, yang zoom lah. Siap, Prof. Ya, berokah, Prof. Makasih banyak hormat saya pada para kia semuanya. Nggak saya sebutkan satu persatu. Tadi juga saya udah ngikuti dari mulai pembukaan, kemudian narasumber dan sebagainya. Nah, kami di Sumatera Utara, yang lalu kan kita sudah ngadakan kerjasama dengan MUI Pusat dalam penanggulangan itu di Hotel Latina. Lalu, minggu yang lalu, Alhamdulillah, kami juga ngadakan, walaupun di Tanggulangi sendiri lah, pokoknya biayanya, ngadakan zoom dengan MUI Kabupaten Kota. Kita juga memberikan masukan, minta masuk ada memberikan masukan, memberikan pencerahan lah dari hasil yang kita lakukan dulu, kemudian minta masukan-masukan dari MUI Kabupaten Kota. Alhamdulillah, positif sambutannya. Tapi memang waktu kami ke daerah itu, waktu yang lalu, sebelum WKB Darurat ini, atau level 4 ini, kami Sumatera Utara itu kena dua, Pak. Pak Yayai. Pertama, di Medan. Yang kedua, di Sibolga. Tapi, Alhamdulillah, Hari Raya Idul Adha ini sudah berlalu, dan memang, memang juga memberikan kesadaran kepada masyarakat itu, karena tingkat emosional keagamaannya itu terlalu tinggi, berangkali gitu ya. Jadi, pokoknya, ya, yang penting sholat. Nah, itulah susahnya kali itu. Tapi hanya sebagian kecil. Dan kami di Kota Medan ini ada seratus jalan, Pak, yang ditutup. Jadi, malam saja, saya itu mau taziah, jaraknya kira-kira hanya lima kilometer, tapi makan waktu 45 menit. Muter-muter ke sana kemari. Alhamdulillah, pada umumnya lah, kebanyakan memang, karena kita juga menghimbau di masyarakat supaya ya, kita berpodoban kepada FATO, MUI BUSAT, kemudian tentang edaran surat dari pemerintah, Bermetri Agama, edaran dari Gubernur, dan sebagainya. Dan, Alhamdulillah, saya sendiri akhirnya ya sholat di rumah, gitu. Berjamaah dengan keluarga, gitu. Karena ada, saya kan masih ASN, Pak Yaying. Halo? Iya, Prof. Lanjut, Prof. Ah, nge-nge-nge. Saya masih ASN, kemudian ya, saya ada, kami ada edaran dari Rektor Gamir, Rektor UIN, ASN tidak boleh jadi jamaah, tidak boleh jadi khatib, dan seterusnya. Akhirnya, yaudah lah. yang penting, aman. Akhirnya, Alhamdulillah, saya sholat berjamaah dengan keluarga, itu terkait dengan itulah ada hal yang malam. Ini mengenai vaksinasi, vaksinasi kami di MUI memang sudah mengadakan vaksinasi sampai gelombang kedua. Alhamdulillah, di internal kita, bahkan ada waktu vaksinasi kami lakukan di sini, di kantor MUI Sumatera Utara, itu dari anggota FKUB, yang dari Hindu-Buddha, di Amatur. Pak, Prof, kami ini kan banyak pekerja kami yang orang muslim, walaupun kami zawsahnya adalah non-muslim, tapi banyak pekerja yang muslim. Gimana kalau kami nompang di MUI? Lalu saya diskusikan lah dengan Pak Ketua, dan akhirnya yaudah, karena sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Prof, lalu dibolehkan. Tapi akhirnya Pak, jubel, memang nggak teratas itu. Mereka banyak sekali, dan mereka antusias itu. Kita akhirnya kan nggak bisa Pak, medakan mana yang ini, yang muslim dan non-muslim. Pokoknya yaudah, kita berikan itu, malah antusias luar biasa Pak. Dan sampai pada, Alhamdulillah, sampai pada tahap keduanya. Nah, itu mengenai vaksinasi. Cuma kami kalau belum punya grey sendiri. Pokoknya kalau ada yang ingin vaksinasi, anggota MUI misalnya ada yang ketinggalan ke, apa namanya, ke puskesmas terdekat itu dianjurkan seperti itu. Saya sendiri, karena saya sudah LC, Pak. Lulusan COVID. Ya, lulusan COVID, Pak Yayi. Saya ketua itu. Ketua dengan saya itu sudah LC. Tapi, Alhamdulillah, saya sudah mendaftar dengan keluarga, karena saya, istri, anak-anak kami yang kembar sebenarnya nggak terpapar, Alhamdulillah, karena masih-masih kondisi fisiknya Alhamdulillah kuat. Mudah mendaftar di rumah sakit haji, dan insya Allah nanti akan vaksin tanggal 28. Sudah didaftar, ya. Cuma satu lagi, memang, ini, Pak Yayi, gimana trik-triknya kalau di pusat, ya, contoh, karena masyarakat ini kan masih, ada juga tokoh ulama atau tokoh masyarakat yang mengatakan vaksin itu nggak jaminan. kan memang betul, aset penelitian kan ada deviasinya, 65% yang bisa berhasil, berarti 35% itu yang ada deviasi. Cuma ngasih pengertian ini, Pak Yayi, yang susahnya kepada masyarakat itu. Nah, gimana kira-kira kalau di pusat itu memberikan pencerahan masyarakat yang ya, kurang bisa memahami, kurang bisa memahami tentang vaksinasi ini bisa meningkatkan atau mencegah lebih baik daripada yang tidak vaksinasi. Nah, itu berangkali trik-trik yang ini nyun ilmu nih. Tersebut bisa dipahami oleh masyarakat itu secara maksimal. Itu berangkali informasi dan masukan saran dari saya sedikit. mudah-mudahan ini bisa menambah ya kawasan kita dan strategi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Atur suun, Pak Yayi. Itu saja menangkali. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Rasmuni dari Sumatera Utara. Ide-nya sudah kita tangkap untuk melakukan sosialisasi edukasi lebih masif ke masyarakat terkait vaksin. Terima kasih. Nanti saya menangkapi belakang kalau ada dari MUI Provinsi yang lain untuk menyampaikan kalau di Sumatera Utara tadi belum ada gerainya gitu mungkin kita bisa bikin apa panduan atau dorongan kepada MUI yang ada di Provinsi Kabupaten Kota kerjasama sama Dinkes membuat gerai vaksinasi terjadwal untuk masyarakat bagian dari itu itu berkali yang trik-triknya Pak Yay bagaimana yang membuat kerjasama itu kere itu biasanya kerjasama sama Dinkes ya Pak yang dari Sumut sudah mungkin dari Jawa Timur saya Pak dari MUI Jatim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih mohon maaf saya juga nyambi-nyambi tadi Pro tertarik dengan yang terakhir tadi bahwa memang betul vaksin kalau di Jawa Timur menurut saya sudah berjalan lancar dan bahkan kayaknya kalau mau vaksin kita bisa saja gampang ke puskesmas atau beberapa fasilitas termasuk MUI juga sudah memfasilitasi untuk mendata keluarga dan di sekitar kita tapi Bapak saya justru sekarang ini terkendala dengan justru yang katanya LC-LC tadi walaupun saya sesungguhnya yang LC gini banyak diantara teman-teman kami itu justru yang sakit dan sembuh itu justru jadi provokator mereka mengatakan sebenarnya bukan apa-apa gak perlu vaksin gak perlu begini dan itu sulit sekali untuk dijelaskan jadi menurut saya mereka itu lebih karena terlalu sering bahasa saya dapat info-info yang tidak bagus dari media-media mungkin salah satu yang menurut saya kemarin yang tadi sempat dibahas seperti yang disampaikan Bu mantan-menteri kesehatan itu menurut saya juga ada nilai negatifnya jadi bagaimana sih mampu meyakinkan kita mampu meyakinkan masyarakat bahwa ini juga bagian dari anjuran agama kita bahwa tidak tidak serta-merta mempercayai semua berita-berita yang menurut saya banyak sekali yang menjerumuskan kita bisa lihat kemarin dokter Lewis itu memakan banyak korban dari sisi pemahaman masyarakat karena ternyata kemudian banyak juga yang tidak mau berobat tidak mau tidak mau vaksin juga saya sering ketemu dengan ini yang LC-LC ini kadang menyebalkan ketika saya bilang ayolah kita semua mensukseskan ini kan kehatian-hatian kita ternyata rata-rata saya di rumah sembuh iya kalau Pak sehat kan begitu nah jadi bagaimana kita juga lebih banyak memberikan sosialisasi tentang di agama kan juga mengajurkan untuk tidak banyak memberikan berita-berita yang tidak ada dasarnya ini kayaknya kita yang lebih harus lebih banyak memberikan lebih sering mengeluarkan semacam informasi-informasi yang lebih kepada keislaman menurut saya kalau lebih kepada kesehatan saya takutnya ikut-ikut aja ini kan bahasanya nanti begitu tetapi kalau dari sisi keislaman mungkin itu yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat kita terutama kasus kemarin ketika di masjid tidak boleh melakukan sholat kebetulan di rumah kita sholat sendiri ternyata tetangga lebih banyak daripada ketika masjid kita buka kebetulan di depan rumah ada masjid juga sejadinya ini katanya gak usah kita mau sholat sendiri ternyata tetangga lebih banyak yang ikut jadinya tidak kesiapannya justru menjadi tidak banyak jadi saya lebih condong bagaimana kalau kita melawannya pun juga dari sisi publikasi tidak sekedar tidak sekedar info-info yang positif yang kita berikan tetapi juga untuk kontra-kontra terhadap info-info yang negatif yang banyak juga kontra-kontra terhadap orang-orang yang sudah LC-LC tadi ternyata mereka juga luar biasa provokatifnya itu itu mungkin yang dari kami saya hobibah dari MUI jatim terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Nyai Habibah dari MUI Jawa Timur Alhamdulillah ternyata sudah sangat proaktif dalam vaksin ini cuma memang tadi ya masalah hoax ya yang memang lebih banyak menjadi kendala di lapangan gitu istilah peran masjid takmir masjid itu juga sangat signifikan lah untuk kita dorong memberikan pemahaman lah sosialisasi edukasi itu ya mungkin perlu juga kita kelola nantinya dengan beberapa ormas kan terkait takmir masjid biasanya kalau kebetulan di kompleks saya kemarin kita minta itu saya dorong takmir masjidnya putuskan gak usah ada sholat idul adha dan Alhamdulillah kalau di tempat kami kebetulan zona merah gitu di kokor kami itu tidak menyelahkan sholat idul adha di rumah semuanya eh di masjid tapi semuanya di rumah masing-masing gitu karena keputusan dari takmirnya begitu nah ini mungkin sebenarnya takmir itu takmir masjid perlu juga mendapat perhatian dalam sosialisasi edukasi covid ini mungkin Tafadal dari provinsi yang lain masih ada waktu sekitar 10 menit maaf maaf pak ya saya dari provinsi Sulawesi Tenggara oh iya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam nama saya mas Huni tadi teman Pak Kiai Habas tadi sudah memberikan pengulasan sedikit ya ini ada maaf sebelumnya latar belakang saya adalah akademisi ya kebetulan dari jurusan kimia FNIPA ya kita karena pemahaman yang berbeda-beda bisa saja menimbulkan gesekan itulah pentingnya kita beriman dan berilmu karena disini ada perspektif yang lain secara keilmuan jadi maaf sekali kita harus membuka ruang untuk berbeda pendapat yang penting itu bisa dikaji pertanggungjawaban secara ilmiah ya tujuannya adalah menciptakan sistem imun di tubuh kita insyaallah bisa menangkal penyakit itu itu tujuan utamanya berbagai cara diupayakan salah satunya vaksin tadi saya diruncep sudah memberikan ulasan sedikit pendapat bahwa diskusi bersama teman-teman yang bidang ilmu biomolekular itu masih ada ruang kehalalan hanya saya sarankan bahwa apakah jatuhnya kita sudah darurat tapi kalau masih ada pilihan yang halal itulah pertanggungjawaban MUI karena umat itu memberikan harapan besar ke MUI ya MOI maaf MOI jadi apa itu yang masih perlu di apa namanya kalau sudah ada memang fatwanya itu yang mana yang halal yang mana yang haram itu ya sudah harga mati kemudian masalah vaksin itu adalah menurut ilmu yang belum terbantahkan kajian teoretik masih walaupun saya masih bukan juga ahli tapi setidaknya biasa berdiskusi sama teman-teman bahwa itu adalah sistem disuntikan di tubuh mengaktifkan virus supaya ada ingatan di tubuh bahwa kalau ada virus masuk sudah siap tentara tubuh menangkal itu itu mekanisme kerja berarti sudah ada sistem pertahanan di tubuhnya jadi artinya saya juga membuka ruang ke yang berhubungan dengan ilmu bahwa apakah sangat penting bagi itu masih divaksin itu ya itu intinya itu imun imun di tubuh supaya artinya dalam hal membuat perintah membuat ajakan kita melihat segi yang lebih luas jadi kita memberikan solusi seperti misalnya ada berbagai macam misalnya 15 item yang tidak bisa divaksin karena ada penyakit tertentu jadi jangan jadi diperlukan ke masyarakat itu pencerahan bahwa dia akan sadar sendiri kalau diberi ilmu bahwa penting vaksin tapi mencegah juga akibat dari vaksin tadi karena tidak tahunya masyarakat bahwa berbondong-bondong mereka vaksin tapi ada berbagai penyakit yang dia punya sehingga dampak dari vaksin itu bisa terjadi jadi tetap diseimbangkan bagaimana keamanan vaksin apa perlunya vaksin apa saja jadi kontrol SOP untuk vaksin itu perlu jalankan karena ini untuk kepentingan umat jadi ruang jadi saya sarankan maaf dalam membuat kebijakan kita tanya ilmu ilmu yang berkaitan dari berbagai ilmu yang berperan penting itu sangat penting karena itu pertanggungjawaban kita sebagai majelis ulama Indonesia memberikan saran seperti misalnya maaf saya agak lebih luas lagi misalnya peribadatan selama arti misalnya artinya ini secara luas pemahaman itu covid virus itu akibat droplet jadi belum ada bantahan bahwa apakah lewat kulit manusia jadi selama kajian di masjid itu tidak melakukan makan misalnya bisa kan itu covid virusnya itu kan masuk lewat bisa mata telinga hidung tenggorokan telinga kan namanya mukosa nanti bisa di crosscheck di ahlinya jadi kalau kita menutup lubang-lubang tadi itu tidak ada interaksi kulit jadi covid itu tidak bisa meremes lewat kulit virus tadi yang penting prokes jadi nantilah bagaimana jadi tetap tadi masjid bisa jadi sepusat informasi pusat kegiatan tapi diberi mungkin ruang bagaimana mungkin ada namanya modernisasi misalnya kita bekerjasama dengan Dewan Masjid misalnya kita buatkan satu program software supaya ter-include semua jadi kita bisa bersum keputusan dari pusat ke bawah semua Dewan Masjid kemudian umat Islam jadi semua informasi jadi kita bisa tidak berhadir fisik yang jumlah banyak tapi kita bisa bersum misalnya kajian-kajian Masjid tetap bisa terlaksana itu mungkin salah satu impian saya impian kita bersama insyaallah mohon maaf kalau ada yang kurang hanya saran hanya satu pendapat yang bisa diterima bisa juga mungkin kalau tidak sesuai bisa tidak diterima saya kira cukup mohon maaf sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Masjid itu dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang ada baik secara syariatnya maupun dari sisi kesehatannya dan saya pikir peran-peran itu yang 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 ditunggu di tengah masyarakat sehingga masyarakat memiliki pemahaman bahwa vaksinasi itu merupakan bukan hanya kewajiban tapi mungkin adalah bagian dari membentuk sistem imun tadi sistem imun kalau bagaimana yang tidak bisa divaksin salah satunya tadi Ustazah menyampaikan salah satunya diperkuat imunitasnya dengan berbagai cara mungkin konten-konten itu yang yang perlu kita narasikan bersama nanti kita rumuskan dan nanti menjadikan tools atau alat kita untuk berkomunikasi kepada masyarakat mungkin masih ada waktu sekitar lima menit Tafadal kalau masih ada dari para masyayih para Kiai Baik Pak Moderator izin saya Pak Doktor Nogri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak bagi semuanya yang pertama saya menyimak dari awal tadi ini dua zoom sebenarnya Pak juga ada zoom dari kampus ini dua pasang telinga dua laptop yang pertama adalah saya melihat selama ini ini mungkin internal kritik-kritik saya melihat dari MUI sendiri banyak pengurus-pengurus MUI yang berbicara keadaan sosial media di Twitter di Instagram tidak tahu apakah itu berbicara atas nama MUI atas nama pribadi kadang statement yang disampaikan itu kontrat juga mungkin secara dengan pendapat kelembagaan yang disampaikan oleh MUI saya menyimak terus beberapa person dari MUI itu sendiri yang pertama yang kedua adalah ada case saya lihat di Jakarta ketika misalnya MUI menghimbau tidak melakukan misalnya di masjid di Jakarta malah ada da'i-da'i MUI yang sertifikasi itu malah memposting dia khutbah di masjid A, B, dan C ini kan sesuatu yang kita sayangkan sebenarnya maksudnya apa padahal ada Mui sendiri pusat yang di daerah malah dia yang ibaratnya meruntuhkan statement kelembagaan MUI ini menurut saya penertipan cara berbicara MUI ini seperti apa cara komunikasinya yang kedua adalah saya menyimak ada pernyataan bersama kelembagaan MUI dan pendapatan MUI yang lainnya ingin menjadikan MUI itu ingin menjadikan masjid sebagai pusat informasi dan seterusnya dan seterusnya persoalannya adalah apa yang telah dilakukan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan informasi yang sama kepada masjid informasi apa yang akan disampaikan standarnya apa satu, dua, dan tiga saya kira parameter-parameter seperti ini yang perlu disampaikan dan perlu kiranya kolaborasi dengan pengurus masjid misalnya karena saya pikir cara pemahaman DKM-DKM di daerah itu di Jakarta sendiri berbeda mereka juga tidak tahu apa yang akan disampaikan jadikan masjid ini sebagai informasi tentang COVID informasi seperti apa yang akan disampaikan saya pikir tidak tahu di samping sendiri saya yakin banyak masjid itu tidak punya database tentang jamaah di sekitarnya itu yang korban COVID tidak tahu maka masjid itu tidak peduli menurut saya dan maaf selama ini masjid itu ketika jamaahnya itu sehat dijadikan sebagai sumber income zakat, infat, dan sedekah dan ketika jamaah ada yang sakit itu pengalaman saya itu DKM itu tidak tahu jangankan untuk menjadikan masjid sebagai sentra informasi of COVID menurut saya SOP SOP poin-poin matri seperti ini perlu juga kita sampaikan kepada masjid jangan hanya berbicara yuk kita jadikan masjid sebagai sumber informasi informasi COVID seperti apa standarnya apa ini menurut saya yang perlu kita kita bicarakan bersama-sama yang pertama tadi SOP bicara personal itu menurut saya sering kontravertif antara pribadi dan kelembagaan kita tidak punya poin-poin menjadikan masjid sebagai pusat informasi informasi COVID yang mana pernah tidak MUI menerbitkan ini juga belum menurut saya di masjid tertibkan yang backlinknya atas nama MUI menurut saya ini perlu yang perlu kita sikap-sikapi bersama terima kasih Pak dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kebetulan saya lagi isolasi mandiri hari ke-20 Alhamdulillah menunggu swipe hari ini doa kami Pak Dr. Nofri segera sehat kembali untuk bisa sama-sama berkontribusi melalui MUI usulannya banyak salah satunya adalah bagaimana MUI menertibkan terkait statement pribadi anggota MUI dengan kelembaganya kadang tidak nyinkron terus yang kedua komunikasi masa MUI ke masjid-masjid sebagai pusat informasi saya monggo sekitar waktu 5-10 menit pada 5 PIEC pulpari untuk menangkapi banyak usulan tadi dari para Ustadz Masaya dan para Kiai monggo Kiai saya pulpari baik terima kasih Pak Aris saya kira secara umum ini masukan-masukan semua baik dari mulai Pak 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 tadi kemudian Pak Prof. Rasul Asmuni Ibu Habibah Jawa Timur kemudian Ibu Mas Huni dari Sulawesi Barat apalagi Pak Pakar Biokimia kemudian terakhir Pak Novri yang ada dua yang ditanyakan tadi soal trik oleh Prof. Ini memang ini yang paling berat siapa yang bisa menjamin bahwa vaksin itu akan mencegah dari Covid tetapi ini kan rumusan penelitian dari para pakar ada efikasinya ada istilah kalau MU itu efikasi diterjemahkan dengan kemanjurannya berapa persen kemanjuran daripada vaksin macam-macam tergantung mereknya ada yang sampai 90% 92% ada yang hanya 65% kita pemerintah kita sudah berupaya yang terbaik dan itu yang didapatkan dan itu saya yakin pasti lebih baik daripada orang yang tidak divaksin ini beberapa kasus kalau kita sebut kalau tadi ada yang disebut LC lulusan Covid tidak mau cerita bahkan mengatakan dengan gagahnya lebih baik tidak ke rumah sakit tidak dipaksin saya bisa sembuh sendiri itu memang kesalahannya seperti itu tetapi ada orang yang tadinya tidak mau dipaksin kemudian sudah kena nah baru soalnya kenapa saya tidak dipaksin akhirnya telat dan itu banyak sekali menimpa orang yang secara langsung mengatakan kepada saya tapi telat kemudian juga umurnya sudah tidak ada bahkan ada kita sebut ulama di Jakarta itu saya ketemu saya saya alhamdulillah sudah kalau ada Pfizer saya baru mau vaksin tapi kemudian beliau masuk ke rumah sakit sebentar 2-3 hari kemudian ketika beliau menyampaikan di video call saya sudah tenang dan sekarang sudah begini belum pernah vaksin baru merasa telat hal-hal seperti itu tidak disampaikan karena umurnya sudah keburu sampai ajalnya sudah keburu sampai tetapi orang yang sembuh dengan sendirinya bukannya mengatakan bahwa ini harus divaksin atau imun dari tubuh harus diingatkan tapi justru sebaliknya tidak perlu ini memang kontraperunti yang mudah-mudahan dengan berbagai cara berbagai trik kita sampaikan bahwa orang yang divaksin jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak divaksin pada kondisi yang normal tadi ibu mengatakan yang dari Sulawesi Tegara bahwa ada orang yang memang tidak boleh divaksin karena ada penyakit-penyakit bawaan yang justru kalau divaksin mungkin takut menimbulkan masalah saya kira itu juga harus kita hargai dan itu memang justru harus kita sampaikan tapi yang normal yang sehat itu jauh lebih baik divaksin daripada tidak dipakai kita pasti kemudian yang lain-lain saya kira secara umum tidak ada masalah hanya ibu mas Huni tadi menyampaikan benar bu itu memang ada pendapat ada ruang terbuka untuk berbeda pendapat tapi ketika kita sudah sampai kepada kesepakatan kata-kata negara ini sudah membantu keputusan walaupun yang berbeda pendapat ya ikut karena apa mainstreamnya memang ini sekarang kalau tidak vaksin apa untuk menjaga imun itu itu kan ada alternatifnya kalau ada alternatif yang memang juga efektif berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah ya mungkin itu juga oleh pemerintah akan dipakai atau disarankan tapi kan selama ini yang berbeda itu hanya mengatakan vaksin tidak efektif bahwa dan seterusnya begitu hanya seperti itu atau orang yang ingin berbeda pendapat itu dengan membuka daril-daril kalau dari sisi agama yang umum yang di masa bukan pandemi misalnya mengatakan bahwa kita harus memaklurkan masjid ini firman Allah ini hadis dan seterusnya itu di masa normal tapi dalam saat-saat tertentu bukankan Nabi menyampaikan dalam situasi sakit lain bahkan kalau kita bicara sterilnya masjid sucinya masjid bukan hanya orang sakit yang gak boleh ke masjid sampai Jumat juga gak wajib tapi orang yang baru makan bawang putih bawang merah aja gak boleh ke masjid kalau kita paham dengan fungsi masjid kata Nabi ini orang habis makan bawang putih bawang merah itu mengganggu lingkungan itu gak menyebarkan penyakit hanya bau saja itu dilarang ke masjid itu hadis Nabi nah ini kan gak mau disampaikan hal-hal seperti begini artinya apa artinya kesucian masjid jangan sampai dikotori oleh penyakit jangan sampai dikotori oleh bau-bauan yang tidak baik jangan sampai dikotori oleh sesuatu yang mengotori semua orang atau berusak pemandangan orang saya kira itu pentingnya bukan masjidnya ditutup tapi tertutup dengan sendirinya bagi orang-orang yang sakit yang tidak baik tidak bagus nah kalau bisa dengan istilah sekarang protokol kesehatannya dijalankan dengan baik mungkin tidak ada masalah warganya warga setempat kemudian juga orang semuanya sehat rapi bagus bersih suci tapi bagaimana kalau masih tempat kesedahan orang yang dari mana-mana mohon maaf yang pakaiannya mungkin lusuh kotor dan seterusnya kita gak tahu dia dari mana itu kan susah saya kira mungkin catatan-catatan seperti itu jadi kembali jangan ragulah kita bervaksin dan kita ajak masyarakat untuk memenuhi target kuota vaksin paling tidak kan vaksinasi itu menurut WHO berapa 70% ya jadi supaya terjadi herd immunity jadi imunitas yang secara kolektif ini bisa terbentuk kalau yang vaksin lebih sedikit wah itu penelularan itu kemungkinan masih besar inilah yang kita khawatirkan dan berarti tujuan agama untuk memelihara jiwa merindungi jiwa itu tidak tercapai dan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kumpadaran Indonesia juga tidak tercapai sekitar itu saja sekali lagi maaf kurang lebihnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panopri kita diskusikan aja ya kalau dari panopri ini banyak soal meskid yang paradok yang apa nanti saya kira itu kritik kita semua itu kritik kita semua siap-siap panopri nanti dibicarakan di internal lah itu maksudnya juga kayak Arifah Rudin lah untuk menyampaikan tausiannya nanti arahnya pada kita tapi Pak Iyai kalau bisa saya ngomong kalau pengalaman saya kena COVID yang belum COVID sangat saya sarankan vaksin lah saya Alhamdulillah dua kali Pak Alhamdulillah gejala ringan tapi pengalaman teman-teman saya yang belum vaksin itu hidup itu memang sudah hidup udah bonus Pak itu aja tapi yang belum vaksin memang sangat-sangat dianjurkan lah saya termasuk yang cuma batuk dikit panas dikit masih bisa makannya dikit gitu tapi yang gak vaksin itu rata-rata cerita dengan grup kami itu luar biasa yang belum vaksin itu jadi kalau yang belum ya vaksin lah gitu minimal nanti menurunkan resiko ketika terkena kan jadi lebih ringan gitu ya iya ya oke oke apalagi yang sampai sesak kesulitan cari oksigen apalagi sekarang aduh ampun dah ampun dah baik para Kiai para masai semuanya terima kasih atas partisipasinya pada seri halakoh sesi yang kedua ini Kiai Seiful Bahri selaku narasumber dan tadi usulan-usulannya sudah kita catat semuanya untuk nanti kita coba tindak lanjuti di tataran komisi ukuah termasuk juga sosialisasi edukasi dan macam-macam sebagainya tadi sudah kita catat dari saya selaku moderator sesi yang kedua mohon maaf bila banyak kesalahan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa ajarah kepada Ustadz Busroni Budi Utomo Tafatul ya Ustadz baik terima kasih para peserta halakoh komisi ukuah islam ya mas islam indonesia yang berbahagia sebenarnya masih sangat banyak sekali materi-materi yang kita bisa diskusikan untuk mencari solusi bagi permasalahan umat ini namun karena waktu insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan halakoh komisi ukuah islamiyah mu'i yang akan datang insya Allah satu hal yang sering yang sering tadi saya baca di chat untuk Pak Aris ini tadi sudah disinggung bahwa komisi ukuah islamiyah mu'i sudah menerbitkan beberapa buku yang barangkali nanti bisa di share di sini atau di tempat yang lain yang kami di daerah-daerah di Solo di Jatim dan Sultan tadi Sultra tadi bisa mengakses terbitan-terbitan dari komisi ukuah islamiyah yang nanti akan bisa bermanfaat untuk kami untuk disampaikan ke masyarakat Bapak-Ibu sekalian barangkali halakoh keempat tentang PPKM dan kelima tentang vaksin atau vaksinasi ini purna sudah meskipun banyak ketidakpuasan kita akan ketemu di halakoh yang datang dan kita di penghujung acara yakni doa penutup barangkali untuk doa ini kami mintakan kepada beliau Kiai Alvis Saniyaku Taseh Reding Pak Kiai Buya Alvis Buya Alvis Wakil Ketua Komisi Oh, udah udah keluar ya Kembali ke Pak Siful Bahri Taseh Reding Mana Buya Alvis Mana di Buya Alvis Pak Kiai mohon maaf sebagai penutup kita mohonkan betul doa penutup dari K. Siful Bahri Tafazal Pak Kiai Baik Bapak Ibu sekalian mari kita doa kepada Allah SWT semoga kita niatkan COVID tidak boleh kita ceritakan bahkan di seluruh dunia segera berakhir dan kita kembali kepada kesehatan yang normal yang juga bisa beraktivitas secara normal Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakan A'udhu Iyakan Asla'in Iyakan Suratul Masla'in Suratul Lazina An-Namta Alayhim Wailul Mardub Alayhim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Na'imin Hamdan Yuhafi Ni'amma Huwa Yuka Barimazidah Allah SWT Allah SWT Alhamdulillah 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 Ya cukup sudah Terima kasih Kami aturkan Kepada K.I. Syafil Bahri Syukran Jazira Bapak Ibu Peserta Halakoh Komisi Huwa Islamiyah Masjid Sulama Indonesia Barangkali Rangkan Randon Acara Sudah kita Tunaikan Satu persatu Dan kita Sampai kepada Penghujung acara Mudah-mudahan Allah SWT Mencabut Wahbah ini Akan sangat Intensif Akan sangat Baik sekali Ketika Halakoh ini Memang Tapi ketika Kondisi Membutuhkan Virtual Insya Allah Akan jalan terus Kita tunggu Untuk Halakoh-Halakoh berikutnya Saya Budi Utomo Dari Solo Terima kasih Atas perhatian Bapak Ibu sekalian Peserta Halakoh Mohon maaf Jika banyak Kesalahan Yang kami Haturkan Selama Mbak Kana Acara Terima kasih Untuk Semuanya Telah mengikuti Dengan tertib Mudah-mudahan Allah SWT Mempertemukan kita Di Halakoh-Halakoh Berikutnya Dari kami Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh